Tiga berjalanan kereta api tujuan Malang yang terlambat pada hari minggu adalah kereta api Brawijaya relasi Gambir Malang, kereta api Malang relasi Bandung Malang, dan kereta api Gajayana relasi Gambir Malang. Keterlambatan kedatangan kereta api di stasiun Malang ini rata-rata 1 hingga 1,5 jam dari jadwal seharusnya. Selain tiga kedatangan kereta api yang terlambat, ada satu keberangkatan kereta api dari Malang yang juga mengalami keterlambatan, yakni kereta Arjuno Express dari Malang ke Surabaya. Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Daupelapan Surabaya Lukman Arief mengatakan imbas keterlambatan kedatangan kereta ini PT KAI meminta maaf kepada pengguna jasa angkutan kereta api. Selain itu seluruh penumbang yang mengalami keterlambatan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tiga kereta api kira jauh yang terlambat keterlambatan di stasiun Malang, ketiganya adalah kereta api Gajayana relasi Gambir tujuan Malang, dan juga kereta api Malaban dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Serta ada satu kereta api yang terlambat berangkat dari stasiun Malang di hari ini, yaitu kereta api Arjuno Express dari Malang dengan tujuan Surabaya. Dan info dari lokasi pada pukul 5.15 jalur sudah besar dilewati kembali dan sekarang perjalanan kereta api berangsur normal. KAI memberikan kompensasi berupa serbis recovery kepada para perempang yang perjalanannya terlambat. Ibas kereta tersebut sesuai dengan aturan yang terlalu. Sebelumnya, kereta api Brawijaya relasi Gambir Malang terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di perlintasan tidak terjaga. Kecelakaan terjadi pada minggu jam 3 dini hari antara stasiun Susuhan, stasiun Kediri. Dede Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Kompas TV Malang, Jawa Timur